Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke berbagai daerah di Jawa Timur terus dilakukan. Kali ini Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melakukan Safari Ramadhan yang digelar di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun pada Jumat 29 Maret 2024. Dalam gelaran yang berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Jatim dan Lazis Muka Bupaten Madiun ini, PJ Gubernur Adi melakukan pembagian santunan kepada 500 anak yatim. Selain itu, pembagian zakat produktif kepada 25 penerima manfaat. Adi menyampaikan salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadhan adalah berbagi dengan anak yatim dan kaum duafa. Selain itu, memperbanyak amalan kebaikan termasuk berinfak, sedekah, dan berzakat. Tidak hanya itu, pada kesempatan itu Adi juga memberikan tali asih kepada pilar-pilar sosial Jawa Timur di antaranya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kejamatan, Program Keluarga Harapan, dan Taruna Siaga Bencana. Insya Allah ini jangan disebut titiknya, bahwa kita ingin sebanyak-banyaknya. Karena kita juga bisa menghimpun zakat infaks kodako yang cukup banyak, bahwa tingkat kepedulian masyarakat, dunia usaha, PNS juga luar biasa, sehingga kami melalui basnes bisa mengelola dengan baik, mendapatkan jumlah yang cukup besar, maka kita salurkan setiap hari. Baik untuk santunan anak yatim piatu, kemudian zakat produktif, maupun bantuan-bantuan yang lain yang seiring dengan program pemerintah. Dan hari ini juga diberikan bantuan untuk operasional tali asih untuk kagana, kemudian TKSK, itu relawan-relawan yang saat ini dibawah dinas sosial. Selain pembagian bantuan, dalam gelaran tersebut juga dilakukan pasar murah. Harga sembako yang dijual di pasar murah semuanya dibawah harga eceran tertinggi. Salah satunya, harga beras medium SPHP 5 kg dijual dengan harga Rp51.000 atau Rp10.200 per kilonya. Adi juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mendoakan para korban yang terdampak bencana gempa bumi di bawayan. Pemerintah telah bergerak cepat dalam membantu para korban. Terima kasih telah menonton!